Selamat datang di AIDIA Indonesia, lembaga pelatihan perhotelan terbaik dan terbesar di Provinsi Lampung, serta terbaik kedua nasional. Sejarah AIDIA Indonesia AIDIA Indonesia didirikan pada tahun 2009 hanya dengan 14 siswa. Berikut keterbatasan fasilitas pertama AIDIA Indonesia. Kami berangkat dengan fasilitas seadanya, belajar di halaman, asrama siswa yang kurang layak, ruang kelas berdinding triplek, dan berlantai ubin sederhana. Tetapi keterbatasan itu tidak menyerutkan langkah AIDIA Indonesia untuk terus membangun anak bangsa. AIDIA Indonesia tidak putus asa untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Di tahun 2014, AIDIA Indonesia dinobatkan sebagai lembaga kursus dan pelatihan terbaik seprovinsi Lampung selama 3 tahun. Di tahun 2015, AIDIA Indonesia dinobatkan sebagai lembaga pelatihan terbaik ke-6 tingkat nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kepudayaan Bapak Anis Baswedan. Masih di tahun yang sama, AIDIA Indonesia mendapatkan penghargaan dari Indonesian Inspire Magazine sebagai The Best National Hospitality Training. Sebagai lembaga pelatihan perhotelan dengan tingkat kepuasan industri tertinggi, di mana partner-partner hotel AIDIA Indonesia puas terhadap kinerja alumni-alumni AIDIA Indonesia. Kembali di tahun 2015, AIDIA Indonesia dikejutkan dengan menerima penghargaan sebagai lembaga dengan program pelatihan terbaik tingkat nasional pada event yang diselenggarakan oleh Indonesia Education Quality Award di Novotel, Semarang. Hal ini dikarenakan tingkat kepuasan alumni AIDIA Indonesia terhadap proses pembelajaran dan pelayanan penempatan kerja pasca pelatihan yang diberikan AIDIA Indonesia. Tahun 2016 adalah tahun yang berkah dan luar biasa untuk AIDIA Indonesia. Di awal tahun ini, Bapak Eko Desrianto bersama AIDIA Indonesia mengukir prestasi sebagai juara pertama bidang perdagangan dan jasa pada Ajang Wira Usaha Muda Mandiri sesumatra bagian selatan dari 640 peserta. Dengan terus memperbaiki diri dalam pelayanan dan kualitas pendidikan, di pertengahan tahun 2016, AIDIA Indonesia kembali dinobatkan sebagai lembaga pelatihan dengan pengelolaan terbaik kedua tingkat nasional dari Menteri Pendidikan. Berikut kami jelaskan bagaimana serangkaian proses pelatihan sampai penempatan kerja oleh AIDIA Indonesia. Pertama, AIDIA Indonesia menerapkan seleksi masuk yang cukup ketat demi memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan oleh industri. Dimulai dari proses pendaftaran atau registrasi peserta. Kemudian, tes tertulis, yang merupakan tes psikologi, dilanjutkan dengan pemeriksaan berat dan tinggi badan, dan diakhiri dengan proses interview. Bagi siswa yang memenuhi syarat, akan diberikan surat penerimaan melalui pengumuman tes. Bagi siswa yang telah dinyatakan diterima, akan menandatangani surat perjanjian jaminan penempatan kerja yang diwakili oleh orang tua dengan pihak AIDIA Indonesia dihadapan notaris. Poin penting dalam perjanjian ini adalah, jika siswa tidak mendapatkan penempatan kerja dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka seluruh biaya yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada peserta, dikurangi biaya medical check-up dan administrasi sebesar 1 juta rupiah. Perjanjian ini ditandatangani bersamaan dengan pembayaran angsuran pertama biaya program sehingga investasi siswa dan orang tua dijamin aman dengan perjanjian notaris. Tahap berikutnya, setelah peserta menyelesaikan administrasi program yang dapat diangsur sebanyak 3 kali, peserta akan mulai mengikuti pelatihan in-house training di asrama AIDIA Indonesia sesuai jurusan yang dipinatinya selama 3-4 bulan. Seluruh proses pelatihan dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi dan dibimbing para mentor berpengalaman di industri perhotelan. Para praktisi juga sungaja didatangkan sebagai dosen tamu dalam rangka mempertajam keahlian dan pengetahuan terkini di industri perhotelan. Tahap keempat adalah peserta akan ditempatkan untuk pemagangan atau praktik kerja di hotel-hotel partner AIDIA di seluruh Indonesia. Peserta akan menjalani proses pemagangan ini selama 6 bulan. Setelah menyelesaikan on-job training, proses berikutnya adalah penempatan kerja. Dan kabar gembiranya, 60-80% peserta pelatihan direkrut di tempat mereka melaksanakan pemagangan. Sebagai contoh penempatan kerja bagi peserta periode Mei 2016 yang menyelesaikan magang atau on-job training antara periode 14 Februari sampai 8 Maret 2017, Dari 156 peserta pada 31 Maret 2017, tercatat 128 peserta sudah bekerja. 28 siswa yang belum bekerja ditempatkan melalui program Job Channeling. Channeling ini dilakukan kepada hotel yang sudah MOU dan melalui alumni AIDIA Indonesia. Sehingga pada tanggal 7 April 2017, atau 1 bulan dari periode pemagangan selesai, tinggal 16 siswa yang masih menunggu penempatan kerja selanjutnya. Artinya, proses penempatan kerja yang dilakukan oleh AIDIA Indonesia berjalan sangat efektif dan cepat. Berikut adalah contoh proses Job Channeling dan pengiriman CV peserta kepada hotel partner AIDIA Indonesia. AIDIA memiliki tim khusus yang melakukan tugas channeling, sehingga proses penempatan kerja dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Banyaknya alumni yang telah merasakan manfaat dari program perhotelan AIDIA Indonesia dan mendapatkan pekerjaan di usia yang masih sangat muda, berdampak pada tumbuhnya minat dan kepercayaan masyarakat. Sehingga jumlah peserta pelatihan dari tahun ke tahun naik sangat pesat. Ini adalah peta persebaran alumni AIDIA Indonesia yang sampai saat ini telah mencapai lebih dari 1.150 orang. Tersebar di kota-kota besar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan. Berikut adalah dokumentasi beberapa kegiatan alumni yang tergabung dalam IKPI, Ikatan Alumni Perhotelan AIDIA Indonesia. Sehingga hubungan antara AIDIA dengan alumni tetap terjalin dengan baik sebagai keluarga, walaupun mereka sudah tersebar di seluruh Indonesia. Informasi sementara jumlah partner di mana alumni AIDIA Indonesia bekerja terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadi berjumlah 223 pada 2017 ini. Partner-partner tersebut memiliki hubungan yang baik dan tertuang dalam perjanjian kerjasama. Selanjutnya, kami informasikan tentang fasilitas kantor, fasilitas belajar, dan praktikum. AIDIA Indonesia memiliki fasilitas kantor yang mendukung aktivitas kerja pimpinan dan karyawan. Mulai dari front office, ruang staff, ruang rapat staff, ruang pimpinan, ruang rapat pimpinan, sampai ruang tunggu tamu. Selain itu, AIDIA Indonesia juga memiliki ruang pertemuan dan kelas yang cukup representatif untuk menunjang kegiatan belajar peserta. Fasilitas praktikum yang dimiliki oleh AIDIA Indonesia telah didesain mendekati standar industri sehingga memudahkan peserta untuk belajar dan menyesuaikan diri. Di Provinsi Lampung, bahkan di Indonesia, AIDIA adalah lembaga perhotelan satu-satunya yang menyediakan fasilitas asrama, di mana siswa dibimbing untuk menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Asrama ini juga berfungsi sebagai pusat pengembangan kepribadian dan pembangunan karakter serta spiritualitas para peserta perhotelan AIDIA Indonesia. Proses pelatihan yang menggabungkan antara skill bahasa asing, kepribadian, karakter, dan spiritualitas terbukti berhasil melahirkan alumni yang memiliki prestasi dan karir cemerlang. Beberapa di antaranya bahkan telah menduduki posisi asisten manajer dan manajer di industri perhotelan. Selanjutnya, lebih banyak lagi mereka-mereka yang menduduki posisi supervisor. Tidak hanya didominasi oleh para laki-laki, para serikan di AIDIA Indonesia juga dapat berprestasi sampai di posisi strategis di industri perhotelan. Tidak jarang, alumni AIDIA Indonesia juga berprestasi sebagai karyawan terbaik di perusahaannya masing-masing. AIDIA Indonesia tidak akan berhenti sampai di sini. Kami telah merencanakan grand design pengembangan AIDIA Indonesia yang dimulai dengan membangun AIDIA Indonesia Hotel pada tahun 2018, dilanjutkan dengan komplek perkantoran pada 2020, dan asrama mahasiswa berkapasitas 500 orang pada 2022. Dalam rangka mengembangkan jaringan dan menebar manfaat lebih luas, AIDIA Indonesia telah menandatangani pembukaan kantor cabang pertama di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Malang. AIDIA Indonesia melang menempati gedung yang sangat representatif dan telah mulai beroperasi pada tanggal 18 Januari 2017. Bergabunglah dengan AIDIA Indonesia sebagai langkah pasti menyongsong masa depan Anda dan sukses di usia muda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi AIDIA Indonesia atau hubungi alumni dan keluarga alumni AIDIA Indonesia di wilayah terdekat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.